Jumpa lagi dengan saya, Danang Basuoro Sikulho Kita membahas topik tentang cinta lagi Cuman kita membahasnya cintanya ini lebih kepada cinta yang secara global ya Meskipun nanti contoh-contohnya kita tetap menggunakan cinta-cinta romantik Atau cinta-cinta dari orang tua ke anak Teman-teman semua, coba lihat di sekeliling anda Disitu ada cinta yang kadang kita anggap sebagai cinta yang aneh sebenarnya Ada sepasang suami istri yang satu suka bikin masalah Suka cerewet, suka selingkuh, suka kasar dan sebagainya Tapi yang satu, pemaaf selalu berkorban Lalu mengampuni dan menerima kembali orang yang membuat masalah Pasangannya yang membuat masalah Dan anehnya lagi Meskipun pertengkaran itu terus-menerus terjadi Tapi tidak ada tak bersit ya Pikiran bahwa mereka akan pisah Saat mereka jauh gitu Mereka saling membutuhkan Mereka saling membutuhkan Dan bahkan ketika ada pertengkaran yang membuat mereka terpisah untuk sementara waktu Mereka satu sama lain saling merindukan Aneh ya Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka saling memenuhi kebutuhan emosionalnya Suatu cerita begini Dan ini sering terjadi ya Saya tidak ngomong tentang gender disini Tapi yang sering saya jumpai begitu gitu Kalau di Facebook ada yang ngomong bahwa Kenapa kok yang luka batin selalu ditampilkan adalah perempuan Kenapa gak laki-laki gitu Kesannya Saya mendiskreditkan satu gender tertentu Gak Ini yang sering saya jumpai aja Jadi Yang saya ceritakan adalah yang sering saya jumpai Dan menarik untuk dibahas karena Selalu menjadi korban gitu loh Jadi begini Ada sepasang suami istri Yang satu ya Si suaminya Itu pemarah Suka kasar Dan Tidak pandai menjaga perasaan sang istri gitu loh Dia juga sering selingkuh bahkan Nikah lagi dengan Cara yang mungkin Tidak legal gitu Artinya tidak legal itu Dia memanipulasi Memanipulasi Statusnya dan sebagainya Dan itu terjadi berulang kali Nah anehnya Sang perempuan ini Tetap menerimanya Meskipun suaminya selingkuh Tetap menerimanya Meskipun kasar Ya buktinya puluhan tahun Dia tetap bersama suami Nah Ketika Banyak Orang yang menyarankan untuk Berpikir Berpisah Sang istri tidak mau Bahwa Tugasnya istri adalah Melayani suami Berbakti pada suami Hingga Akhir hayat Saya rasa ini adalah Prinsip yang mulia sekali Yang baik sekali Cuma akan menjadi aneh Ketika Sikap pengampunan itu Terjadi terus menerus Dan Sang suami tidak sadar Bahkan menjadi Jadi Apa yang terjadi disitu Intinya adalah Sang istri ini Membutuhkan suami Membutuhkan tipe suami Seperti itu Nah kadang-kadang Kalau saya memberikan Jauhan seperti Ini Orang Mungkin akan kaget Dan mungkin akan tersinggung Bahwa Saya Tidak menginginkan ini terjadi Loh Pak Saya juga tidak mau Kalau suami saya Seperti itu Ya memang Tapi Sebenarnya Sang istri ini Tipe-tipe istri seperti ini Ini membutuhkan suami Yang selalu Membuatnya Merasa Menjadi Penyelamat Merasa Menjadi Orang yang Berbuat Mengorbankan sesuatu Berbuat sesuatu Sampai mengorbankan dirinya Sehingga dia menerima dirinya Dengan Dengan salah-salah tersebut Jadi Ketika dia mengorbankan diri Untuk suaminya Dia baru Bisa menerima dirinya Bahwa dirinya adalah Seorang istri yang Baik Kalau kita Ngomong sama dia Kita jujur sama dia Bahwa ini terjadi Pelan-pelan dia akan merenung Dan memang Dia akan merasa seperti itu Bahwa ada Sesuatu Ada suatu Kepuasan di dalam dirinya Kelegaan batin Ketika dia Mengampuni Menyelamatkan Pasangan Ini adalah kebutuhan Dari Si istri Nah si suami juga sama seperti itu Kebutuhannya adalah Diselamatkan Kebutuhannya adalah Diselamatkan itu begini Dia mencari Apa namanya Mencari masalah Baik itu di dalam Maupun di luar Untuk menarik perhatian orang Dan dia merasa puas Kalau dia diselamatkan Sama orang yang Didekatkan Orang yang Yang dekat dengan dirinya Istrinya Saat dia Diselamatkan Saat dia Diampuni Maka Dia menganggap dirinya itu penting Saat istrinya Mengampuni Saat istrinya Mentoleransi Saat istrinya Berkorban Bagi dia Dia merasa bahwa Dirinya Penting Dan dia selalu mencari Pembuktian Bahwa dirinya penting Dengan cara-cara Seperti itu Hal seperti ini Gak jadi sadari loh Teman-teman semua Hal seperti ini Gak dia sadari Biasanya Orang-orang seperti ini Ya Baik yang juga berkorban Maupun yang juga diselamatkan Mereka ini Orang-orang yang Tidak tertarik dengan Orang Yang memiliki Emosi yang sehat Makanya ketika Mereka pacaran Biasanya Pacarannya penuh drama Karena Pasangannya Adalah pasangan yang Juga emosionalnya Gak sehat Saat mereka Pacaran dengan Orang yang punya Emosional sehat Mereka gak tertarik Gak ada gergetnya Gak membuat mereka Terpenuhi kebutuhannya Bahwa mereka Penting Baik itu penting diselamatkan Ataupun penting menyelamatkan Penting setelah diselamatkan Atau penting setelah Menyelamatkan Biasanya orang-orang seperti ini Menerima diri mereka sendiri Dengan syarat Syarat bahwa mereka Diselamatkan Baru mereka Melihat dirinya penting Atau mereka Menyelamatkan dulu Baru Mereka menganggap dirinya Penting Dan ini real adanya Coba deh Anda Lihat orang di sekitar Anda Mungkin ada Atau mungkin Anda sendiri Coba kita melihat Lebih dalam lagi Kadang-kadang konflik terjadi Kadang-kadang konflik terjadi Karena Ada motif-motif Di dalam pikiran bahwa sadar kita Yang sebenarnya itu adalah Kebutuhan Kebutuhan kita yang Belum terpenuhi Kebutuhan kita yang masih Silahnya haus terus ya Karena di masa Lalu Di masa kecil Itu tidak terpenuhi Kebutuhannya Atau Terfiksasi Terlalu Apa ya Terlalu berputar disitu Contohnya begini Biasanya begini ya Untuk Si suami Yang suka Bikin masalah Yang selalu Ingin Diselamatkan Itu biasanya Waktu kecil Dia selalu Bikin masalah Untuk mendapat perhatian Orang tuanya Orang tuanya Tidak terlalu peduli Ketika Dia Tidak Membuat masalah Kalau berprestasi Tidak terlalu Diberikan Reward Tidak terlalu Diberikan Pujian Atau perhatian Sehingga Meskipun Dia berprestasi Dia akan merasa Bahwa orang tuanya Tidak peduli Bisa juga Karena orang tuanya sibuk Bisa juga Karena Anaknya banyak Sehingga dia Tidak diperhatikan Ya Atau orang tuanya Punya masalah lain Nah akhirnya apa Anak ini Merasa tidak diperhatikan Dan Ketika dia nakal Ketika dia bikin Ulah Orang tuanya Perhatian sama dia Sehingga Dia belajar Untuk Memaknai Bahwa Nakal Bikin onar Memancing emosi Sama dengan Diberhatikan Sama dengan Aku ini Penting Sebenarnya Kebutuhan manusia Itu kan Kebutuhan Yang paling Pedasar Itu kan Kebutuhan diterima Kebutuhan diterima Ketakutannya adalah Ketakutan ditolak Itu adalah Ketakutan yang Yang Primitif ya Yang paling dasar Ketakutan Seperti itu Sehingga Ketika Orang merasa dirinya Akan ditolak Ya dia sangat Mengupayakan Untuk Tidak merasa Seperti itu Karena manusia itu Punya kebutuhan Yang namanya Kebutuhan Esistensi Secara alami Memang begitu ya Nah Itu adalah Yang laki-laki Yang laki-laki Dia bikin masalah Untuk mencari Perhatian Karena mungkin Di waktu kecilnya Dia melakukan Hal yang sama Untuk mencari perhatian Orang tuanya Atau orang-orang Di sekitarnya Pola ini Akan Tetap seperti itu Kalau dia Tidak menyadari Tidak menyadari Bahwa ada Sebenarnya Pola seperti itu Dalam dirinya Ada kenikmatan Ketika ada Perhatian dari orang Yang sudah jengkel Sama dia Kejengkelan itu Di asosiasikan Ya Sebagai Bentuk perhatian Oleh Orang yang Suka bikin onar itu Anda bisa Mati juga ya Anak-anak yang Nakal Anak-anak yang Selalu bikin onar Biasanya mereka Kurang perhatian Kalau anda Orang tua Anda Pergi satu minggu Anak-anak sama Babysitter Atau sama Kakek nenek Anda datang Dia akan Dia akan Cari perhatian Dengan cara-cara yang aneh Biasanya Lompat-lompat Teriak-teriak Dan sebagainya Sama juga Seperti itu Kalau anda Pernah ke panti asuhan Misalkan Anak-anak panti asuhan Biasanya Juga seperti itu Kenapa mereka nakal-nakal Bukan mereka nakal Sebenarnya Kalau kita maknainya Karena mereka Ingin perhatian Mereka ingin perhatian Karena Ketika orang itu Diperhatikan Akan tercipta Suatu Apa namanya Keteguhan Valid Valid Bahwa Mereka punya Existensi Mereka hidup di dunia Mereka itu ada Tapi kalau Tidak ada yang perhatikan Dia seperti Apa ya Hidupnya hampa Tidak ada Identitas di dalam dirinya Tidak ada pengakuan Bahwa dirinya itu adalah Exist Oke Kita tinggalkan itu Kita yang kedua Kita bahas tentang istri Apa yang terjadi Pada istri ini Nah Seorang istri yang suka berkorban Dan berkorbannya itu Tidak hitung-hitungan gitu Tidak logis lagi Ketika suaminya salah pun Dia tetap Tidak ada masalah Sebenarnya masalah juga Tapi Dia tetap mempertahankan itu Akhirnya kita melihat Ini bukan masalahnya Itu kebutuhannya Kan begitu ya Kenapa dia tetap seperti itu Karena Ada kepuasan di dalam dirinya Ketika dia mengorbankan Dirinya Nah orang-orang seperti ini Kembali lagi Kita gak bisa lepas Dari masa kecil ya Gak bisa lepas dari keluarga Bahwa orang-orang seperti ini Biasanya dikondisikan Dalam keluarganya Untuk sering berkorban Atau Dia Memang Apa namanya Dalam posisi Yang Terpaksa harus berkorban Misalkan Adiknya Adik-adiknya sakit-sakitan Adik-adiknya sakit-sakitan Dia harus menjaga Dan dia harus mengalah Untuk Mempertahankan haknya Sebagai seorang kakak Dia gak boleh Dia gak bisa Atau dia gak tega Sehingga Dia harus berkorban Terus yang berikutnya Mungkin Dia adalah Anak yang gak terlalu disayang Dan Ketika dia Mengorbankan Hak-haknya Atau mengorbankan dirinya Atau bekerja lebih keras Dari biasanya Atau Menahan Perasaan gak enak Atau berkorban yang lain Jenis-jenis korban lain Dia Dia merasa bahwa dirinya Disayang sama orang tua Bisa begitu Atau juga ada Prinsip-prinsip dari keluarga Yang diturunkan Dikatakan Wajangan-wajangan dari orang tua Mengatakan bahwa Seorang perempuan Itu Harus mengabdi pada Suami Dan apapun yang dikatakan suami Meskipun suami salah Kamu harus menurutin Ada Ada seperti itu Prinsip yang Dia dapat dari Wajangan orang tuanya Atau dia melihat orang tuanya Salah satu orang tuanya memang Sering berkorban Untuk pasangannya Dari situ Dia mulai belajar Bahwa berkorban itu Membuat kita Merasa Dianggap Atau penting Jadi kalau gak berkorban Dia merasa dirinya Tidak penting Orang ini terkondisi Sudah lama terkondisi Untuk selalu berkorban Akhirnya Dia Mengasosiasikan bahwa Berkorban Sama dengan Penting Sama dengan Aku Dicintai Pengorbanan berarti Aku dicintai Dia Mencaratkan dirinya Untuk berkorban Baru dia menerima dirinya sendiri Kalau kita Tarik garis Atau benang merahnya Dari dua orang ini Sebenarnya Mereka mencintai Itu tidak tulus Sebenarnya Kalau saya boleh Bilang agak 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 Strik Bahwa mereka Sebenarnya Mencintai diri mereka sendiri Orang yang berkorban Untuk kesalahan orang lain Dan membiarkan kesalahan itu Terus ada Padahal Dia mengaku bahwa Dia cinta Sama pasangannya Sebenarnya Dia gak cinta Sama pasangannya Dia cinta Sama dirinya sendiri Kenapa? Karena Dia tahu Kalau dia Melakukan itu Pasangannya itu gak baik Terus-terusan Berada di juran Kehancuran Tapi dia tetap Mengampuni Mentoleransi Sikap-sikapnya Malah meneguhkan Dari Perlaku pasangannya Apakah itu yang dinamakan saya? Karena dia hanya berfokus Pada dirinya sendiri Berfokus kepada Gimana caranya Saya Bisa Menerima diri saya Dengan baik Dengan cara apa? Dengan cara Berkorban Itu yang harus Dikarisbawahi Bahwa cinta-cinta yang Seperti itu Sebenarnya cinta yang Gak sehat Cinta yang Hanya cinta Pada dirinya sendiri Apalagi kalau Si suami ini Membuat honor Di luar Dan dia merasa Dicintai ketika Ada orang yang Berkorban untuknya Ini juga gak sehat juga Karena apa? Kembali lagi Dia hanya berfokus Pada dirinya sendiri Berfokus kepada Bagaimana saya Merasa dicintai Dia menerima Dirinya dengan syarat Dengan syarat apa? Ada orang Yang berkorban untuknya Dan biasanya Pasangan seperti ini Cocok Dan saling Membentuk Ketergantungan Yang satu Pinginnya Ngelamatin orang Sehingga dia merasa Dirinya Adalah orang baik Yang satu Ingin diselamatin Sehingga Dia merasa dirinya Dicintai Nah Ini saling Ketergantungan Ini patologis Makanya Jangan heran Kalau ada Pasangan yang bertengkar Terus-menerus Ketika kita nasihatin Dia tetap bersikup Kayak gitu Ya karena Ada pola Ketergantungan Seperti ini Kalau orang-orang Seperti ini Datang kepada Anda Kalau misalkan Anda seorang Konselor Anda nasihatin Anda konselin Sama aja Tetap Kalau Anda Tidak tahu Akar masalahnya Akar masalahnya Di kebutuhan emosional Kalau Anda berikan Konseling Mereka hanya Muter-muter aja Karena mereka hanya Ingin mencurahkan Isi hatinya Setelah itu Mereka akan kembali Dengan kehidupan yang lama Ini adalah klien-klien yang Resisten Klien-klien yang Tidak mau berubah Mereka mau berubah Ketika kita jelaskan Kenapa mereka sebenarnya Atau kita gali Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang membuat Mereka menjawab Pertanyaan-pertanyaan kita Yang akhirnya Mengingatkan mereka Menyadarkan mereka Bahwa mereka mempunyai Kebutuhan itu Yang itu terbentuk Dari masa lalu mereka Baru setelah itu Mereka punya insight Mereka punya kesadaran Bahwa Ada sesuatu yang salah Dengan diri Dalam hubungan seperti ini Biasanya begini juga Pasangan ingin Pasangan yang lain itu berubah Itu juga gak sehat juga Jadi Dalam suatu Konflik Dan Ada orang yang Kelasa menjadi korban disitu Dia Ingin pasangannya berubah Karena melakukan ABCDE Begitu Dan dia selalu Membahas tentang orang lain Membahas tentang Pasangan selingkuhannya Membahas tentang Pasangannya Membahas tentang Situasi dan semuanya Orang-orang seperti ini Dia merasa menjadi korban Dan dia mempertahankan Persepsinya bahwa dirinya Menjadi korban Ketika kita Konfrontasi bahwa Menjadi korban itu Gak baik gitu ya Bahwa sebenarnya Masing-masing kita Membawa Peran Dalam suatu konflik Dia tetap Akan Bersikukuh bahwa Dirinya adalah korban Nah ini kenapa Bisa seperti itu Karena apa Menjadi korban itu Mengesankan Bahwa Orang lain yang salah Kita yang benar Kayaknya sih Apa namanya Gak ada motif disitu ya Dia merasa menderita Tapi enggak Sebenarnya itu adalah Different mechanism Atau sistem pertahanan diri Bahwa ketika orang lain itu Bermasalah Ketika orang lain itu Jahat Dan mereka menyakiti saya Saya adalah korban Maka itu Semacam Memframe Atau membingkai Pikiran kita sendiri Pikiran orang itu sendiri Atau Sang konselor Bahwa Orang yang menderita itu Adalah orang yang Sepenuhnya benar Nah ketika dia merasa Sepenuhnya benar Karena dia menjadi korban ya Sepenuhnya benar Maka tidak ada Hal-hal yang harus Diperbaiki dalam dirinya Tidak ada Kebiasaan-kebiasaan Yang Harus di Ubah Sehingga dia menjadi Lebih baik Karena mengubah Kebiasaan yang Tidak baik Itu sama saja Mengakui bahwa Diri mereka Masalah Dan itu menyakitkan Bagi mereka Mereka tidak mau berubah Makanya mereka maunya Jadi korban saja Tiba-tiba orang yang Depresif itu Begitu biasanya Mereka hanya Merasa menjadi korban saja Tapi karena sebenarnya Mereka hanya Tidak mau berubah Kebanyakan seperti itu Kita harus menyadari bahwa Suatu masalah Terjadi sedikit banyak Karena ada Partisipasi kita Di dalamnya Karena apa? Karena kita hidup di situ Kalau kita sudah mulai punya frame Atau kita punya Pandangan bahwa Suatu masalah terjadi Karena kita Berpartisipasi di itu Maka Kita akan lebih mudah Untuk menyelesaikannya Karena kita mengambil alih Tanggung jawab itu Tapi orang Dua orang ini Dua orang tipe Orang yang saya ceritakan tadi Mereka sama-sama Tidak mau itu Tidak mau menyadari bahwa Mereka memiliki sumbangsi Dalam Permasalahan yang terjadi Ada saja yang disalahkan Entah orang lain yang menggoda lah Entah suaminya yang beginilah Dan sebagainya Dari sinilah kita perlu pahami Bahwa cinta yang diunggungnya Itu adalah cinta Yang tanpa syarat Nah cinta yang tanpa syarat itu seperti apa? Cinta yang gak harus Mencaratkan sesuatu Yang itu ujung-ujungnya ternyata Sarat untuk diri kita Mencintai diri kita sendiri Contoh yang lain ya Kalau anda ini orang tua Atau calon orang tua Atau anda masih ingat Tentang orang tua anda Kalau ada orang tua Yang mengambil alih Tanggung jawab anaknya Padahal anaknya sudah Seharusnya bertanggung jawab Maka dia sebenarnya Tidak mencintai anaknya Dia sebenarnya Mencintai dirinya sendiri Karena Seolah-olah Ketika Dia mengorbankan dirinya Untuk anak Mengambil tanggung jawab Untuk anak Dia merasa bahwa dirinya Sudah Melakukan Hal yang baik Untuk anak Itu yang ia tahu Kalau dia sudah melakukan Hal yang baik Untuk anak Dengan caranya Dalam tanah kutip Maka dia Bisa Mengakui dirinya Sendiri Sebagai Orang yang Baik Jadi ada syaratnya Padahal Ketika nilai itu Tetap dipakai Anak yang diambil Alih tanggung jawabnya Maka dia Si anak itu Akan sulit Untuk bertanggung jawab Di masa depan Karena dia Tidak dibentuk Untuk bertanggung jawab Dia akan temperamen Dia akan mudah Menyalahkan orang lain Mudah bergantung Kepada orang lain Dan sebagainya Orang tua Yang tetap Memanjakan Anaknya Meskipun Dengan bergedok Kasih sayang Sebenarnya Mereka Tidak sayang Sama anaknya Mereka hanya sayang Pada dirinya sendiri Dan hanya peduli Dengan Perasaannya Sendiri Bahwa mereka Sudah melakukan Yang baik Untuk diri mereka sendiri Bukan untuk anaknya Kalau mereka Melakukan yang terbaik Untuk anaknya Harusnya mereka melihat Secara Jangka panjang Kalau misalkan Anak ini masih Aku mandiin Padahal dia Sudah kelas 2 SD Maka yang terjadi Di kemudian hari Bagaimana Kalau aku masih Tetap kasih popo Meskipun anak ini Sudah usia 4 tahun Nanti Di masa Jepan Kayak apa Kalau anak ini Masih Ya Masih Aku gak ngebolehin Kesini dan kesana Karena aku takut Anak ini kenapa-kenapa Padahal dia sudah SMA Kedepan nanti Anak ini bagaimana Dia gak mikirin seperti itu Orang tua tipe itu Tipe ini gak Gak mikirin Dia hanya mikirin dirinya sendiri Pokoknya Aku aman Tentram Tak khawatir Gitu Pokoknya Aku gak ngelihat Anakku Pakai pakaian sendiri Masih sulit Pakainya Aku gak mau lihat itu Karena aku gak tega Dan itu menyakitkan bagi aku Mereka hanya peduli Dengan diri mereka sendiri Ya cinta-cinta seperti ini Sebenarnya bukan cinta Tapi suatu egoisme Yang menyamar jadi cinta Mereka hanya Orang-orang narsis Orang-orang yang sayang Sama diri mereka sendiri Tapi ini dilakukan Dengan cara tidak sadar Loh teman-teman Bukan berarti Mereka sepenuhnya seperti itu Ada di bagian Di dalam diri mereka sendiri Yang terlalu Mencintai diri mereka sendiri Yang terlalu Ingin memenuhi kebutuhan Yang kebutuhan itu Sebenarnya gak pernah Bisa terpenuhi Karena kebutuhan itu Adalah kebutuhan palsu Seperti minum air Laut Semakin diminum Semakin haus Yang mereka gak bisa Mengenuhi Yang bisa dilakukan Adalah menyadari Yang pertama Bener-bener menyadari Bahwa mekanisme seperti itu Ada di dalam diri ini Setelah menyadari Lalu yang kedua Adalah mengakui Mereka menerima Bahwa masa lalu Yang membentuk mereka Seperti itu Dan mereka melakukan Kesalahan-kesalahan itu Mereka akui Nah kalau semuanya Sudah diakui Diterima Maka mereka akan Lebih mudah Untuk Mengambil Langkah selanjutnya Karena mereka gak ada nail Gak nolak nasihat Dan mereka tahu Bahwa mereka Bersalah Lalu yang ketiga Ubah polanya Memang untuk mengubah pola Gak bisa satu hari ya Dua hari begitu Karena akan ada Pola-pola lama Yang menarik kita Pada Kebiasaan-kebiasaan yang lama Dan mengubah pola ini Perlu yang namanya Konsistensi Ada waktunya Ada pengulangan-pengulangan Ada emosional yang intens Ada niat yang kuat Ada niat yang terarah Ada goal yang jelas disitu Dan tahu Kalau kita tidak melakukan itu Apa ruginya Kalau kita melakukan itu Apa untungnya Dan hal itu Benar-benar membuat Kita tetap dorong Nah baru Setelah itu Kita bisa berubah Tapi paling enggak Kalau sudah menyadari Seperti itu Itu sudah sangat baik sekali Biasanya orang itu berubah Ketika mereka menyadari Karena perubahan itu Kadang-kadang Enggak bisa cepat Tapi pelan-pelan Dan underlying ya Di dalam Di dalam apa ya Bawah tanah istilahnya Begitu Kita mungkin enggak melihat Perubahannya sekarang Tapi ketika kita memberikan Memberikan kesadaran Pada orang tersebut Dan dia menyadari itu Pelan-pelan dia berubah So Saya enggak pernah Pesimis ya Untuk orang-orang Untuk berubah Mungkin ketika mereka Ketemu saya Mungkin Terjadi penolakan Dan sebagainya Tapi ketika mereka Sudah agak mengakui Itu akan menjadi Bibit yang lama-lama Tumbuh Dan nanti Akan berubah Saya enggak tahu Berubahnya kapan Mungkin setahun Dua tahun Tiga tahun Saya juga enggak peduli Tapi yang jelas Ketika mereka punya Niat yang baik Maka Itu akan tumbuh Pelan-pelan Dan kita Niat kita baik Bantu orang Nah Itulah bahasan kita kali ini Bahwa Kita harus aware Awasin Cinta yang kita berikan ini Ini sebenarnya cinta apa sih Ini cinta yang tulus Tanpa syarat Atau sebenarnya Ini adalah cinta Yang berasal dari Cinta kepada diri kita sendiri Yang menyamar Jangan-jangan seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton